Ciao semuanya, balik lagi sama aku Ayu, masih dalam episode Ababil Nah gimana kabar kalian semua, semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya Dan di pandemi ini aku juga mau bilang tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan Semoga kita semua bisa melalui wabah pandemi ini dengan sehat selamat sampai nanti Dan buat kalian yang sekarang sedang sakit, aku doain semoga kalian cepat sembuh, cepat pulih, cepat negatif Kalau kalian kena covid dan tetap semangat Dan untuk yang kehilangan orang-orang tercinta, aku doain semoga kalian semua tabah, kuat dalam menjalaninya Dan tetap jaga kesehatan, terus juga aku doain semoga almarhum dan almarhumah diterima di tempat terindah di sisi Tuhan Amin Nah sekarang kita gak mau ngomongin soal pandemi yang sedih-sedih Kali ini aku mau sebenarnya kayak ngulang Aku mau bikin tes buat kalian semua Untuk ngulang apa aja yang udah kita pelajarin selama ini dari Ababil Buat kalian yang udah ngikutin Ababil dari episode pertamanya sampai terakhir itu Kali ini aku akan kasih tes ke kalian Bakal ada 10 pertanyaan Pilihan ganda Dan ini akan ngetes apakah kalian inget dengan pelajaran-pelajaran yang sudah aku sampaikan di Ababil-Ababil episode-episode sebelumnya Siap? Kalian siap gak? Oke, kita mulai aja ya dari pertanyaan pertama Pertanyaan pertama adalah Kalau kalian mau bilang hari Selasa Kalian dalam bahasa Italia bilangnya apa? Ayo, inget gak? A. Mercoledi B. Martedi C. Lunedi Atau D. Giovanni Aku kasih 5 detik dari sekarang Ya, jadi jawabannya hari Selasa itu dalam bahasa Italia adalah Martedi Martedi Kalian masih inget hari-hari bisa dilihat lagi di episode-episode Ababil sebelumnya Oke, lanjut Pertanyaan kedua Pertanyaan kedua kali ini adalah Dalam bahasa Italia kalian kalau mau bilang 70 itu apa? Kalau 70 itu apa dalam bahasa Italia? A. Ottanta B. Dicassette C. Setanta Atau D. Sesanta Aku kasih 5 detik dari sekarang Ya, jawabannya adalah 70 dalam bahasa Italia itu setanta Selanjutnya nomor tiga Kalau kalian mau bilang sama-sama dalam bahasa Italia itu apa? A. Perfavore B. Prego C. Denada Ya, jawabannya adalah B. Prego Jadi disini ada tricky answer Di pilihan C yaitu denada Denada itu adalah sama-sama dalam bahasa Spanyol Bukan bahasa Italia ya Jadi jangan salah Selanjutnya pertanyaan nomor empat Kalau kalian mau bilang bulan Januari dalam bahasa Italia itu apa? A. Genio B. Junio C. Novembre D. Marzo Ya, untuk pertanyaan kali ini jawabannya adalah A. Genio Oke, kita lanjut Pertanyaan nomor lima Kali ini adalah tentang Kata dalam bentuk jamak Nah, kata dalam bentuk jamak dari pisang apa? A. Les bananas B. Le banane C. Le banane Atau D. La banane Oke, untuk pertanyaan kali ini Bentuk jamak dari pisang adalah B. Le banane Selanjutnya pertanyaan nomor enam Adalah kata kerja Kata kerja yang sudah kita pelajari sebelumnya Kalau dalam bahasa Italia Tidur itu apa? Dalam bahasa Italianya Pilihannya adalah A. Menjare B. Bere C. Cucinare Atau D. Dormire Ya, untuk pertanyaan ini jawabannya adalah D. Dormire Kita lanjut Ke pertanyaan nomor tujuh Nomor tujuh adalah Kalau kalian mau bilang bawang bombay Bawang bombay dalam bahasa Italianya apa? A. Karote B. Zucchini C. Cipolle D. Melanzane Untuk bawang bombay dalam bahasa Italianya adalah Cipolle Selanjutnya Untuk bilang buah apel dalam bahasa Italia itu apa? A. Melah B. Fragola C. Aranca D. Banana Ya, apel dalam bahasa Italia itu adalah melah Sekarang lanjut ke pertanyaan nomor sembilan Kalau kalian mau bilang sepatu dalam bahasa Italianya apa? A. Pantalone B. Scarpe C. Borsa D. Malia Ya, sepatu dalam bahasa Italia adalah Scarpe Oke, ini pertanyaan terakhir ya Nomor sepuluh Nomor sepuluh pertanyaannya adalah Kalau kalian mau bilang sendok dalam bahasa Italia itu apa? A. Botilia B. Padella C. Contelo Atau D. Kukiaio Jadi, untuk pertanyaan terakhir ini jawabannya adalah Kukiaio Itu berarti sendok Oke, gimana tesnya? Kalian bener berapa? Salah berapa? Coba komen di bawah Nanti kasih tau aku yang masih bingung yang mana Biar nanti bisa kita belajar lagi Kalian suka nggak kalau dibikin tes-tes kayak gini? Kalau kalian suka Please banget jangan lupa untuk subscribe Di like juga Terus di komen kalian mau belajar apa lagi Supaya nanti ke depannya bisa aku buatin videonya Kita sama-sama belajar Dan terima kasih buat yang udah selalu nonton Dan ikutin nama Babil Dan nanti akan aku buatin lagi video-video tes kayak gini Supaya kalian bisa ngulang-ngulang pelajarannya juga inget-inget Jadi, itu akan stay gitu di otak kalian Jadi, kalian lebih gampang lagi Bisa inget Bisa dipraktekin Nah, jangan lupa Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya Sampai ketemu di video-video berikutnya Sampai ketemu di video-video berikutnya Sampai ketemu di video-video berikutnya